kita sudah belajar cara memasukkan data ke dalam database yaitu dengan menggunakan pdo dengan function prepare nah sekarang saya akan menunjukkan bagaimana sebenarnya menampilkan semua data dalam database menggunakan query jika anda sudah belajar prepare maka sudah wajib anda belajar query oke oleh karena itu saya akan buat new file lagi disini dengan nama result atau users.php maka disini akan kita tampilkan semua users tidak salahnya jika kita copy semua yang ada disini kita paste ke sini tapi yang ada disini coba kita hilangkan dulu ya kita tinggalkan kolumnya saja dan disini coba kita hapus dulu yang ada disini dan tetapi required koneksinya wajib nah coba kita buat disini semua data ada disini kita copy dan kita buat disini H4 MT5 kita buat seperti itu nah jika kita refresh pada browser tidak ada salahnya jika kita tambah satu lagi button untuk membuat apa link kesana so coba kita buat disini so coba kita buat disini nah di index kita buat tepat disini kita akan buat A BTN BTN SUCCESS so kita buat disini users.php lihat semua users oke let's see oke let's see ya kita kira-kira seperti inilah kurang lebih ya jika kita lihat maka akan semua nanti ada disini so bagaimana cara kita melakukannya pertama kita akan lihat apa yang kita punya pada users.php kita akan buat disini variable namanya users terus kita buat disini DB lagi tetapi tadinya prepare sekarang tidak tetapi yaitu query select all from users nah sekarang apakah kita bisa memasukkan users ini ke dalam sini contohnya seperti ini coba kita vardam apa yang terjadi pada usersnya nah jika kita refresh pada browser maka yang terjadi adalah ini ya query stringnya yang terbaca bukan data dari usersnya tetapi jika ingin kita melihat maka kita tambahkan disini fetch all ya jadi kita refresh maka semua data akan muncul kesininya alright dan sekarang kita bebas untuk nge-loofnya disini kita buat misalnya table kita buat table class table the head kita buat disini tr, th dan kita buat disini pagar pastinya terus kita buat disini th first name dan last name ya kan terus disini kita buat t body ini ini standard onboard table ya seperti ini ya kita buat disini for each users as user terus kita buat disini tr, td terus kita buat source syntax dari php user first name dan kita buat disini user last name seperti itu misalnya kita mempunyai pagar disini maka kita bisa buat disini no sama dengan 1 terus kita loop disini no++ selanjutnya kita buat disini variable no layaknya seperti ini alright let's see kira-kira akan seperti ini luar biasa bukan? nah bagaimana jika anda ingin membuat ini sebagai objek maka kita bisa buat option disini pdo kolon kolon page obg ya maka yang terjadi jika kita refresh ini akan error tetapi kita bisa buat seperti ini karena kita menggunakan objek kita tidak lagi menggunakan yang seperti ini melainkan kita buat seperti ini oke sorry ini ada pull disini nah jika kita refresh maka sekarang sudah tampil seperti sebelumnya ini saja sekarang kita menggunakan objek yang tadi kita menggunakan index oke jika anda sudah tahu bagaimana cara menampilkannya berarti anda sudah siap untuk belajar bagaimana cara mengeditnya yang itu akan kita lakukan di video selanjutnya see you then selamat menikmati